Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Allahumma salli wa sallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad Bagaimana kabar anda hari ini? Semoga selalu dalam melindungan Allah s.w.t Sekarang kita berada di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah Di Kabupaten Banyumas ini ada banyak wisata alam Yang bisa merihatkan pikiran dari sebuah rutinitas Tetapi ada juga wisata religi Yang tentunya bisa membuat kita semakin dekat dengan sang pencipta Seperti jiarah kemakam para wali Sekarang kita akan berbagi informasi tentang makam para wali Yang ada di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah Makam Syekh Maktum Wali Makam Syekh Maktum Wali berada di Desa Karanglewas Kecamatan Purwokerto Kabupaten Banyumas Jarahnya sekitar 5 km dari alon-alon kota Purwokerto ke arah barat Dikisahkan Syekh Maktum Wali adalah seorang priyai Atau bangsawan yang berasal dari Kerajaan Dembak Bintoro Beliau datang ke Kabupaten Banyumas Yang dulu masih bernama Kadipaten Pasir Luhur Atas perintah Raja Dembak yaitu Ratin Patah Dengan tujuan untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Banyumas Pada waktu itu Kabupaten Banyumas dibawah pimpinan Bupati Ratin Banyak Belana Dengan patihnya yang bernama Wira Kencana Mereka berdua adalah kakak beradik Kehadiran Syekh Maktum Wali disambut dengan baik oleh Ratin Banyak Belana Dan juga disambut baik juga oleh Patih Wira Kencana Bahkan mereka berdua mendukung upaya yang dilakukan oleh Syekh Maktum Wali Dalam menyiarkan agama Islam secara damai Dan mereka berdua pun akhirnya juga memulai agama Islam Dan menjadi murid dari Syekh Maktum Wali Setiap tahun selalu diadakan acara hal Syekh Maktum Wali Yaitu pada setiap tanggal dua syakban Makam Syekh Jaka Arfi Makam Syekh Jaka Arfi Berada di desa Banjar Sarikidul Kecamatan Soekaraja Kabupaten Banyumas Jaraknya sekitar 12 km Dari alun-alun Banyumas ke arah utara Dikisahkan Syekh Jaka Arfi berasal dari Kerajaan Mataram Yogyakarta Syekh Jaka Arfi Berdawa menyebarkan agama Islam Di wilayah Banyumas dan Purbalingga Pada setiap malam Jumat Kliwon dan malam Selasa Kliwon Di makam ini selalu diadakan acara mujahada Yang diikuti oleh masyarakat sekitar Dan dipimpin oleh tokoh masyarakat setempat Setiap tahun selalu diadakan acara hal Syekh Jaka Arfi Yaitu pada setiap bulan syakban Makam Syekh Abdus Somad Makam Syekh Abdus Somad Berada di Dukuh Jomber Desa Cipete Kecamatan Cilongkok Kabupaten Banyumas Jaraknya sekitar 13 km Dari Alon-Alon Purwokerto Ke arah barat Untuk menuju ke makam Syekh Abdus Somad Pesihara harus naik menapaki jalan berundak Yang berjumlah 99 anak tangga Di kanan kiri jalan menuju komplek makam Masih terdapat banyak bohon nagasari raksasa Yang berumur ratusan tahun Dikisahkan Syekh Abdus Somad berasal dari keluarga keraton Jerebon Dari jalur ibu Syekh Abdus Somad adalah ceci dari Sunan Gunung Jati Jerebon Sementara dari jalur ayah Beliau adalah keturunan dari Prabu Munding Sari Hingga menurun ke pangeran Senopati Mangkubumi Di Pasir Luhur Pondok pesantren Jomber Yang didirikan oleh Syekh Abdus Somad Dianggap sebagai pondok pesantren tertua di Banyumas Makam Ki Haji Muhammad Ilyas Makam Ki Haji Muhammad Ilyas Berada di desa Soekaraja Lor Kecamatan Soekaraja Kabupaten Banyumas Jalannya sekitar 10 km dari alon-alon kota Purwokerto ke arah timur Dikisahkan Ki Haji Muhammad Ilyas adalah putra dari Ki Haji Raden Mas Ali di Powongso Yang makamnya berada di Kedung Paruk Kakeknya adalah Raden Mas Muhammad Ngarib Atau Kanjeng Pangeran Haryo Diponegoro II Putra pertama Pangeran Diponegoro Atau Raden Ontowiryo Atau Sultan Abdul Hamid Ki Haji Muhammad Ilyas adalah guru sekaligus Mursi Toreko Naksabandiyah Kholidiyah Beliau adalah salah satu khalifah wilayah Jawa Dari Syekh Sulaiman Yuhdi Guru Toreko Naksabandiyah Kholidiyah Yang berada di Mekah Yang berasal dari Turki Ki Haji Muhammad Ilyas Wafat pada tanggal 29 Sofar 1334 Hijriah Atau pada hari Senin 4 Januari 1916 Masehi Makam Syekh Abdul Malik Makam Syekh Abdul Malik Berada di Dukuh Kedung Paruk Desa Leduk Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Tepatnya berada di belakang Masjid Bahaul Haq Wadiyahuddin Jarahnya sekitar 6 km Dari alun-alun kota Purwokerto Ke arah timur Dikisahkan Nama kecil beliau adalah Muhammad As'ad Nama Abdul Malik Adalah nama tambahan Yang diberikan oleh ayahnya yaitu Syekh Muhammad Ilyas Ketika mengajaknya menunaikan ibadah haji bersama Syekh Abdul Malik Atau yang lebih dikenal dengan Mbah Malik Kedung Paruk Adalah guru dari Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Yahya Pekalongan Beliau adalah seorang Mursyid Toriko Sanat Toriko Naksa Bandiyah Khalidiyah Beliau dapatkan dari ayahnya Yaitu Syekh Muhammad Ilyas Sedangkan Sanat Toriko Sadiliya Beliau dapatkan dari Syed Ahmad Nahrawi Al-Maki Mekah Syekh Abdul Malik memiliki dua amalan wirid Dan sangat besar Yaitu Membaca Al-Quran dan Sulawat Beliau setiap hari selalu membaca Sulawat Lebih dari 16.000 kali Dan menghatamkan Al-Quran Minimal satu hari satu kali Setiap tahun selalu diadakan acara hal Syekh Abdul Malik Yaitu Pada setiap bulan Robi'ul Awal Makam Kei Haji Hisam Yuhdi Makam Kei Haji Hisam Yuhdi Berada di Tukuh Gerumbu Leler Desa Randegan Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas Jarahnya sekitar 17 km Dari Alon-Alon Banyumas Ke arah selatan Dikisahkan Kei Haji Hisam Yuhdi Adalah putra dari Kei Haji Yuhdi Pendiri Madrasah Tarbiatun Nahwiah Pada tahun 1914 Kemudian Diteruskan oleh Syekh Hisam Yuhdi Dan berkembang menjadi Pondok pesantren At-Taujih Al-Islami Atau yang lebih dikenal dengan Pondok Leler Kei Haji Hisam Yuhdi Berguru kepada banyak ulama Termasuk berguru kepada Hadratu Syekh Kei Haji Hashim Ash'ari Tebu Irang Kei Haji Khalil Lasem Kei Haji Bisri Mustafa Rembang Syekh Khoyin Bendo Pare Kediri Dan masih banyak lagi yang lain Di mata para santri Kei Haji Hisam Yuhdi Adalah sosok yang alim dan karismatik Sifat penyayang Sabar Tekun serta olat Tampak dalam keseharian beliau Sifat penyayangnya Tidak hanya terbatas kepada santri Dan orang-orang di sekitarnya saja Tetapi Juga kepada hewan peliharaannya Kei Haji Hisam Yuhdi Mempunyai banyak hewan peliharaan Terutama burung perkutut Yang menjadi kegemaran beliau Setiap tahun Selalu diadakan acara hol Kei Haji Hisam Yuhdi Yaitu pada setiap bulan Rabi'ul Awal Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Jika Anda punya informasi lain Silakan bisa Anda tambahkan pada kolom komentar di bawah Jangan lupa tekan tombol subscribe Semoga bermanfaat Terima kasih Wabillahi Taufiq wal-hidayah Wal-ridwa wal-inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax